Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhuka, Mahfud MD, Kompak menyatakan, kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB tidak terkait politik. Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Dikutip dari Kompas.com, menurut Tito Karnavian, perkara yang melibatkan Lukas NMB tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Mendagri menyebut, kasus yang menjerat politikus demokrat itu murni tindakan hukum. Kemudian Tito Karnavian mencontohkan perkara dugaan korupsi pembangunan gereja yang melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Eltinus Omaleng merupakan kader dari Partai Golkar. Meski Partai Golkar berada di koalisi pemerintah, kasus dugaan korupsi Bupati Mimika tersebut tetap ditangani oleh KPK. Tito mengakui kedekatannya dengan Lukas NMB, namun Tito Karnavian tidak ingin mencampuri perkara hukum Lukas NMB. Kemudian Menko Polhuka Mahfud MD mengungkap kasus dugaan korupsi Lukas NMB bukan rekayasa politik. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Mahfud MD menyebut, kasus dugaan korupsi Lukas NMB diduga bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar saja. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ditemukan transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh Lukas NMB. Di antaranya transaksi di Kasino Judi di Singapura sebesar Rp560 miliar. Dan ada sejumlah kasus terkait Lukas NMB yang saat ini sedang didalami oleh KPK. KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Pemeriksaan diagendakan pada Senin 26 September 2022 mendatang di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sebelumnya Lukas NMB mangkir dari pemanggilan pertama KPK yang dijadwalkan pada Senin 12 September 2022 lalu di Makobrimopolda, Papua. Terkait pemanggilan kedua ini KPK mengultimatum Lukas NMB agar bersikap kooperatif.